Plastiknya jarang, ya Allah, ya pengen lang, gue sama pilar Ini suara kumin, rasa rosaan, jadinya Yang ini pop gitu, tapi gimana dong? Orang kalo gak takut dah, maunya joget, maunya ketawa Jadi gak bisa takut, saingannya tuh berat gitu Kalo sama Teoca, sama Raisa, sama penyanyikan gitu Makanya ke Dangdut Eh bukan nanti gimana gitu ya, maksudnya Dangdut itu kan lebih peman kan Karena musiknya tuh ada gendang, apalagi sekarang memang ambiaran Orang juga, bahkan bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga suka sama lagu-lagu Dangdut, ambiar gitu Pengen duit gak sama si itu, Lesti? Lesti ke juara? Ya Allah, ya pengen lang, gue sama pilar Kenapa? Ya lagi pengen nanya, ya kan penyanyinya kan memang Lesti Iya Jadi waktu itu aku pernah nyanyiin lagunya Lesti, barang-barang Masya Ubul Jarang-jarang suara aku sama Lesti ya Sebelas Duk bulan Duk bulan Ini wartawan gak sering ya? Maaf ya tapi ada kepuasan apa sih, maksudnya tetep on track gitu, jadi haus gitu Nah maksudnya jarang untuk coba yang lain Lu kayak sebaju lu pengen hindai kepala kembali Nah sebenernya tuh mas, aku tiap terjun ke dunia bergenting Pertama itu kan aku memang presenter Nah, menjadi popos Lalu disitu karena lingkungan comedy Itu kan talk show aku berjalan 12 tahun Tiba-tiba aku dapet tawaran untuk menjadi pengisi acara di salah satu sitkom comedy Facebook Aku tuh 8 tahun lamanya Jadi dari situ belajar Nah mungkin kesini-kesini tuh orang lebih seneng ngeliat aku tuh bercanda Melicu gitu di acara yang comedy, acara yang apa gitu Tapi memang pekerjaan aku tuh ya Senin aku KDI sebagai host dan dude Lalu dari hari-hari lain aku ada di acara senyata comedy di TransTV Terus ada juga konser-konser luar kota dan juga tetep on track Jadi sebenernya sih menurutku kenapa aku enjoy dan betah Ya karena pertama aku lagi dipercaya TV Dipercaya oleh pemirsa dan juga fans aku Dan yang ketiga aku merasa bahwa pekerjaan aku tuh variatif Nanti aku ngehost Kalau aku lagi kangen mau ngelawak istilahnya Ada, ada TV, ada wadanya untuk aku bisa ngelawak di program tersebut Ya nggak bosen gitu Jadi maksud akhirnya aku memang beberapa bulan lagi Kondisi Mas Tukul jauh lebih baik Komunikasi dengan anak-anak sama Mas Tukul, Pak Kapita dan juga manajernya Mas Tukul Ya doain aja lah, tapi Mas Tukul udah jauh lebih baik Perkembangannya seperti apa? Perkembangan kesehatannya udah bisa ngapain gitu Mas Tukul? Ya kalau duduk udah bisa Awalnya kan hanya berbaring, lalu juga nonton TV Itu gimana ketika Mbak Veka? Iya dikesuk, dikesuk sama Veka Ketawa-ketawa aja, happy dia Terus megang info aku, ayo selfie gitu gitu Jadi Mas Tukul yang megang info, yang ratam-ratam Cuma memang, maaf aku nggak bisa share Karena aku menghargai pihak keluarga gitu Jadi banyak videonya, bercanda sama Mas Tukul Sempet nangis nggak Veka? Nggak lah, nggak boleh Veka sempet nangis nggak? Nggak boleh, karena menurutku Mas Tukul itu butuh orang yang support Kekuatan yang dia butuhin gitu Mas Tukul aja bisa berjuang melawan sakitnya Mas aku nggak nangis Jadi aku harus menunjukin Mas Tukul Sebagai sahabat ya, sebagai adik Aku merasa bahwa kaget dan sedih dengan kondisi Maksudku sekarang tapi ya Ya nggak lah, nggak boleh lah harus kasih selamat Mas Tukulnya itu udah, maksudnya Lancar nggak sih untuk bicaranya? Oh belum ancar Masih, masih, maksudnya sering cekat kan Mas Tukulnya? Oh iya, masih bolak-balik fisioterapi Kalau kata manajer, maksudnya perkembangan dari Jokter Apa sih keterangannya? Oh nggak tahu itu Mas, gimana yang tahu? Tapi dia kenalin ini nggak? Ngenalin Peja nggak? Inyatannya seperti ini Kenalinya? Maksudku itu kenal orang, tahu yang harus mencoba Doanya dong, Kak Ya, saya doanya buat Mas Tukul Ketukul saya selalu Aku doain semoga lekas pulih dan bisa menghibur pemirsa lagi Cepat sehat lagi Dan mohon doanya buat semuanya Semoga Mas Tukul cepat membaik Buat yang lagi sakit juga semoga cepat sehat Amin Makasih Mas